Halo selamat pagi pencinta channel youtube sahabat inspirasi dimanapun kalian berada senang sekali kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali menyapa kalian di channel youtube kesayangan kita channel youtube sahabat inspirasi seperti biasa di akhir pekan setelah jogging saya akan kembali menyapa kalian berbagi tips motivasi dan inspirasi yang mudah-mudahan menjadi bagian dari momentum perubahan hidup kalian dan kesempatan pagi ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan tentang dua kata yang sangat ideal bagi setiap orang yaitu sukses dan bahagia dan kita akan bahas mengenai apa saja definisi sukses dan bahagia itu bagaimana cara mencapainya dan hubungan antara keduanya serta implementasinya dalam kehidupan kita nah teman-teman bicara sukses tentu definisi sukses ini berbeda-beda bagi setiap orang tergantung dalam bidang yang ia geluti dan juga tergantung seberapa luas definisi yang ia inginkan tetapi kalau boleh saya definisikan bahwa sukses itu artinya adalah pencapaian jadi seseorang yang dikatakan sukses ketika ia mampu mencapai suatu pencapaian terhadap target atau prestasi yang dia inginkan kita ambil contoh misalkan orang atlet dikatakan sukses ketika ia mampu menjuarai suatu turnamen suatu kejuaraan, suatu pelombaan atau suatu olimpiade maka dia dikatakan sukses karena itu memang menjadi target atau cita-cita atau keinginan setiap atlet kita ingin dikatakan sukses tentu saja dengan cara mencapai target atau prestasi yang kita inginkan nah tentu saja definisi sukses ini sangat global ya artinya tergantung daripada target atau prestasi yang kita ingin capai kalau kita bicara sukses tentu kita tidak perlu bicara terlalu jauh artinya kita bicara hal-hal yang logik yang sehari-hari kita temui katakanlah kita hari ini menentukan target kita ingin menemui 3 orang klien kemudian kita menemui 3 orang klien gitu dan kemudian closing penjualan maka sejatinya itu pun sudah merupakan suatu kesuksesan suatu bentuk prestasi artinya ada target yang tercapai jadi disini saya tekankan pentingnya kita memiliki target lah artinya kalau kita ingin sukses maka harus ada target yang ingin kita capai teman-teman bicara tentang sukses kita tidak akan jauh dari yang namanya tanggung jawab artinya sukses yang kita capai itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita tidak ada orang yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan hidup kita kecuali kita sendiri jadi ambillah tanggung jawab buatlah target lakukan segala hal yang diperlukan untuk mencapai target tersebut kalau memang ada hal yang harus kalian pelajari maka pelajari hal tersebut kalau memang ada orang yang harus kalian temui untuk konsultasi temui orang tersebut belajar dari mereka belajar dari orang-orang yang lebih sukses yang lebih dulu sukses dan praktekkan apa yang mereka ajarkan jadi teman-teman kalau kita tanya misalkan apa sih rahasia sukses si A ini tentu jawabannya akan berbeda dengan rahasia sukses si C tentu jawabannya akan berbeda-beda tetapi semua jawaban itu tentunya tidak salah artinya kalau kita belajar dari orang yang memang sudah pernah mencapai prestasi tersebut artinya mereka tahu jalan yang harus ditempu untuk mencapai sukses tersebut jadi tidak perlu kaku kita harus fleksibel artinya ketika kita belajar teknik sukses dari seseorang maka kita akan menemukan banyak jawaban tentu yang paling kita pilih adalah yang paling cocok dengan belief system kita artinya kita cukup mengambil satu jalan atau satu tip satu-satu kriteria yang dipilih oleh orang yang telah menempu jalan tersebut artinya disini kita butuh model jadi kalau tip sukses yang paling rasional yang pertama adalah kita belajar dari orang yang telah lebih dulu sukses belajar dari orang yang pernah mencapai kesuksesan tersebut cari figur, cari model jadikan filosofinya sebagai filosofi hidup kita nah tentu ini berbeda-beda bagi tiap orang kalau saya ditanya siapa contoh orang sukses yang menjadi idola saya mungkin saya akan jawab beliau adalah Bob Sadino karena Bob Sadino itu dalam pandangan saya sosok yang unik unik dan eksentrik beliau out of the box lah cara berpikirnya dan saya sangat kagum kepada beliau kemudian bicara tentang sukses setelah kita mengambil tanggung jawab bahwa kesuksesan kita adalah tanggung jawab pusat kita kemudian kita mencari figur, mencari model orang-orang sukses yang telah lebih dulu menempu jalan tersebut maka langkah yang ketiga yang kita perlukan untuk menjadi sukses adalah setelah sampai kepada satu target maka tugas kita adalah mencapai target berikutnya jadi sukses lebih kepada perjalanan bukan tujuan artinya ketika kita sampai kepada satu titik sukses tertentu maka akan ada target sukses berikutnya dan target-target inilah yang akan membuat kita bergairah untuk bangun pagi bergairah untuk menjalani kehidupan ini karena ada satu motif, satu tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan nah itu tadi bicara sukses ya teman-teman fundamental tentang sukses sesuatu yang saya yakin sudah sangat umum sudah sangat sering kalian dengar tetapi masalahnya mungkin apakah sudah kita praktekan dalam hidup kita kadang kita membuat persoalan jadi terlalu rumit, terlalu kompleks bukan karena persoalan tapi karena kita tidak mau menjalankan dari solusi yang sudah ada solusi yang sudah benar-benar nyata yang sebenarnya kita tinggal mempraktekannya saja dalam kehidupan ketika ada orang manjur, coba bikin jadwal tugas hari ini jadwal target hari ini kemudian lakukan langkah-langkah yang diperlukan kita tidak melakukannya tetapi kita ingin sukses kan lucu juga gitu dan itu tadi ya bicara tentang sukses, sukses adalah perjalanan jangan berhenti mengejar target-target yang telah kita tetapkan nah kemudian teman-teman setelah bicara sukses kita akan bicara tentang bahagia jadi bahagia itu bagi kita adalah sebuah kebutuhan sebuah nature dari psikologis kita jadi sukses dan bahagia itu sebenarnya saling berhubungan mungkin ada orang bertanya pak memang ada orang sukses yang tidak bahagia mungkin saya harus bilang banyak lah kalau kita bicara nya sukses sering didefinisikan sebagai pencapaian finansial ada orang yang katakanlah sukses secara finansial tapi dia tidak bahagia lah dia tidak merasa fulfillment, tidak merasa hidupnya berisi nah bicara tentang bahagia kalau saya boleh didefinisikan bahagia itu sendiri artinya adalah satisfaction, kepuasan lah jadi seseorang dikatakan bahagia kalau dia itu merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya nah apa yang ada pada diri kita itu kadang kita definisikan terlalu berat lah jadi kalau saya boleh kasih tip sebenarnya bahagia itu adalah sebuah pilihan it's a choice, jadi sebuah pilihan jadi kalau kita ingin bahagia resepnya sederhana sekali sebenarnya cukup kita melihat segala hal yang positif dari apa yang kita miliki dan dari apa yang kita alami seburuk apapun kondisi itu kalau kita ingin bahagia maka tugas kita cuma memilih untuk melihat kondisi positif dari setiap peristiwa yang kita alami makanya agak rancu ketika ada orang yang sebenarnya dalam pandangan kita sukses secara finansial tetapi mereka merasa hidupnya itu galau, resah gitu kenapa tidak memutuskan untuk bahagia bahagia itu in second sebenarnya kita bisa mendapatkan perbahagiaan dari hal-hal sederhana yang kita temui dalam kehidupan contohnya adalah dari es jus ini saya merasa bahagia sekali meminumnya ini satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang saya tidak melihat kekurangan pada es ini saya melihat ini adalah minuman yang sangat nikmat rejeki saya pagi ini karena ini ada di depan saya tinggal saya menikmati, saya syukuri dan itu adalah bentuk kebahagiaan saya dan itu bentuk kebahagiaan yang sangat sederhana jadi teman-teman bicara tentang kebahagiaan pastikan kita melihat segala sesuatu dari sisi positifnya sisi manfaat, sisi positif yang bisa kita petik dari apapun yang kita alami dan kita miliki dengan itu kita akan lebih mudah bahagia karena bahagia ini sebenarnya nature lah keinginan setiap orang jadi kalau ada orang yang tidak bahagia sebenarnya dia keluar dari nature keluar dari sifat alami psikologisnya gitu jadi pastikan sukses dan bahagia ini dua hal yang beriringan dan bicara tentang kebahagiaan sebenarnya salah satu mentor NLP yang sangat terkenal Richard Bandler mengatakan bahwasannya bahagia itu sebenarnya kata kerja teman-teman jadi artinya bahagia itu membahagiakan jadi kalau teman-teman ingin bahagia pastikan kalian bersiap untuk membahagiakan orang lain membahagiakan keluarga kalian, membahagiakan orang tua kalian membahagiakan rekan-rekan kerja kalian maka kebahagiaan itu akan kembali kepada kalian bicara tentang membahagiakan maka untuk bahagia kita perlu aktif lah jadi disini tidak pasif tapi aktif jadi untuk mendapatkan cinta kita harus memberikan cinta untuk mendapatkan kebahagiaan maka kita pun memberi kebahagiaan kepada orang lain maka kebahagiaan itu akan muncul makanya kebahagiaan itu lebih mudah kita lihat kepada orang-orang yang bersikap giver lah pemberi lah dia orang-orang yang bijak, rendah hati mau menolong kesulitan orang lain mau memudahkan kesulitan orang lain mau memberikan service yang terbaik pelayanan yang terbaik pokoknya hidupnya itu begitu enjoy begitu easy going karena dia memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya menjadi sebesar-besarnya manfaat atau kebahagiaan bagi orang lain nah itu resep untuk bahagia ya jadi untuk bahagia sebenarnya kita cukup memberikan kebahagiaan kepada orang lain ingat bahagia itu sebenarnya kata kerja lah teman-teman jadi dalam kondisi bahagia ini kita harus aktif lah maka outputnya akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan atau satisfaction atau kepuasan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan oke teman-teman dua kata ideal dalam hidup sukses dan bahagia ini sejatinya adalah dua tujuan psikologis manusia pastikan duanya berindingan dalam hidup kalian kalau kalian mau bahagia kalian harus sukses dan kalau kalian sudah sukses kalian juga seharusnya sudah bahagia itu saja sharing kita pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kesempatan libur panjang ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya baik untuk menetapkan target-target baru atau berkumpul bersama keluarga silakan manfaatkan waktu ini untuk barangkali menemui keluarga yang sudah lama tidak kita jumpai menemui orang tua atau ya mungkin mengajak liburan bersama keluarga dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan episode berikutnya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bagikan kepada teman, keluarga, kerabat, sahabat yang membutuhkan salam sukses luar biasa selamat pagi terus berkarya dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati